Selamat datang di internet terbaik. Para gamers, ciri khas karakternya yang dingin namun mematikan selalu digadang dalam banyak video gamenya. Dan dalam film Agent 47 ini juga dilakukan hal yang sama. Kalian akan disajikan oleh aksi mematikan pembunuh bayaran berkepala botak ini di mana ia bisa mengunfaatkan penyamaran maupun benda di sekitarnya untuk mengelabui musuhnya. Secara keseluruhan, Hitman Agent 47 tidak akan mengecewakan kalian fans film action bernuansa pembunuh bayaran. Film yang diperankan oleh Rupert Friend ini memiliki rating sebesar 5,7. Film ini merupakan film arahan sutradara Oliver Megaton. Film yang dirilis pada tahun 2011 ini berkisah tentang seorang pembunuh bayaran wanita yang belajar membunuh sejak kecil. Film ini menampilkan aktris Zoe Staldana sebagai tokoh utama. Di dalam Kolumbiana, ia berperan sebagai Katlia yaitu seorang gadis yang memiliki masa lalu yang tragis. Hal ini membuat Katlia memutuskan untuk menjadi seorang pembunuh bayaran. Meski Kolumbiana tidak menampilkan hal-hal yang spesial, namun film ini tetap dapat dinikmati sebagai film action yang apik. Akting Zoe Staldana yang seimbang dengan adegan action yang elegan membuat film ini layak untuk ditonton. Kolumbiana memiliki rating sebesar 6,4. Film ini merupakan film pembunuh bayaran selanjutnya dalam list ini. Film yang bergenre action ini bercerita tentang perjalanan seorang pembunuh bayaran dalam mengajari muridnya yang baru ia temui. Film yang dirilis pada tahun 2011 ini memang bukan mahakarya, namun demekanik sangat asik sekali ditonton jika kalian ingin film action. Adegan baku hantam yang keras dan juga pembunuhan yang memacu adrenalin akan membuat kalian terpacu selama menonton. Film ini dibintangi oleh aktor keren Jason Stenham yang telah membintangi banyak sekali film action. Jadi bagi kalian yang suka dengan penampilannya di film-film seperti The Transporter ataupun Crank, gak ada salahnya untuk menonton film yang satu ini. Film yang disuturai oleh Simon West ini mempunyai rating sebesar 6,6. Film selanjutnya merupakan film yang dirilis pada tahun 2011. Di film ini kalian akan disuguhkan dengan cerita seorang dokter yang memiliki amnesia dan dikejar oleh pembunuh bayaran. Liam Neeson dalam film ini berperan sebagai dokter Martin Harris yang baru saja mengalami kecelakaan dan menderita amnesia. Di sepanjang film kalian akan menyaksikan aksi Martin dalam mengelabui para pembunuh bayaran yang mengejarnya tanpa sebab. Banyak sekali adegan kejar-kejaran yang ditampilkan dalam film ini dan juga tentunya akting dari Liam Neeson yang tidak diragukan lagi. Kerennya film ini ditambah dengan twist yang ditambahkan di akhir cerita yang mungkin akan menarik minat kalian untuk menonton film ini. Unknown memiliki rating sebesar 6,9. In Bruce In Bruce merupakan film debut dari sutradara Martin McDonough. Film yang dibintangin oleh Colin Farrell ini dirilis pada tahun 2008. Cerita dari film ini simbol sekali yaitu tentang sepasang pembunuh bayaran yang menunggu arahan dari atasannya di kota bernama Bruce di Belgia. Colin Farrell berperan sebagai Ray yang merupakan seorang pembunuh bayaran yang kikuk. Bersama rekannya, ia berjalan-jalan mengitare kota Bruce dengan tampang paranoi dan juga tingkahnya yang kocak. Berbeda dari film-film sebelumnya, In Bruce merupakan film pembunuh bayaran dengan genre dark comedy. Jadi film ini cocok sekali bagi kalian yang ingin melihat adegan humor yang cukup dewasa. Film yang juga dibintangin oleh Ray Fines ini memiliki rating sebesar 7,9. Wonshot Wonshot merupakan film ekstern yang dirilis pada tahun 2008. Film yang diproduksi oleh Universal Picture ini merupakan adaptasi dari komik karangan Mark Miller dengan judul yang sama. Wonshot bercerita tentang seorang karyawan paranoid bernama Wesley yang baru menyadari bahwa penyakit paranoidnya itu adalah sebuah kelebihan. Film yang penuh dengan baku tembak ini identik sekali dengan adegan slow motion dan juga peluru yang bisa berbelok. Di sepanjang film, kalian akan menikmati perjalanan karakter Wesley dari yang culun hingga menjadi seorang pembunuh yang handal. Twist yang ada di tengah cerita juga membuat film ini sangat seru untuk ditonton. Wonshot adalah film yang cocok sekali untuk kalian penggemar adaptasi komik yang tidak biasa. Film ini memiliki rating sebesar 6,7. John Wick John Wick mungkin merupakan salah satu pembunuh bayaran paling populer beberapa tahun belakangan ini. Setelah sukses pada tahun 2014, John Wick kembali dibuatkan sekuelnya yang tayang pada tahun 2017. Sesuai judulnya, John Wick merupakan cerita tentang seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama John Wick. Tokoh yang diperankan oleh Keanu Reeves ini harus kembali untuk membunuh sebagai balas dendamnya terhadap seseorang. Film yang penuh kekerasan ini akan menyajikan adegan eksen yang sangat menakjubkan. Dengan koreografi baku hantam dan baku tembak yang memukau, John Wick akan membuat kalian terpaku selama 101 menit. Film yang memiliki alur mundur ini mempunyai rating sebesar 7,3. Collateral Film pembunuh bayaran dalam list ini selanjutnya adalah film yang berkisah tentang supir taksi yang menyadari bahwa ia sedang mengantar pembunuh bayaran ke para targetnya dan berusaha menghentikannya. Film yang dibintangi oleh Tom Cruise dan Jamie Foxx ini bersetting di suasana kota Los Angeles yang digambarkan dengan sangat apik oleh sutradara Michael Mann. Kota di malam hari yang penuh ancaman serta duet aktor ini merupakan daya tarik utama di film ini. Ditambah kedua aktor ini juga memiliki kemistri yang apik sekali sebagai musuh dalam Collateral. Selain semua itu, penampilan dari Jedha Pinkett Smith juga merupakan salah satu hal yang membuat film ini berhasil. Film ini tayang pertama pada tahun 2004 dan memiliki rating sebesar 7,6. Leon The Profesional Leon merupakan cerita tentang seorang pembunuh bayaran handal yang terpaksa merawat seorang anak gadis. Di dalam film ini, kalian akan menyaksikan drama yang cukup natural dari aktor John Reno dan juga aktris Natalie Portman yang pada saat itu masih berumur belia. Kemistri yang berangsur-angsur terbentuk di antara kedua karakter ini akan membuat kalian merasa terkesan. Namun juga, di dalam film ini disisipkan adegan ekstern yang tidak kalah asiknya. Si pembunuh bayaran Leon yang cerdik dan juga tingkah Maltilda yang lincah membuat film ini cukup asik untuk ditonton. Dan meski begitu, film ini tidak disarankan bagi yang tidak ingin menangis setelah menonton film ini. Rating untuk Leon The Profesional di IMDb adalah sebesar 8,6. No Country for Old Men Koen bersaudara kembali memukok penggemarnya di tahun 2007. Film dengan judul No Country for Old Men ini merupakan film pembunuh bayaran yang berada di peringkat 1 dalam list ini. Film yang bertempo tenang ini bercerita tentang proses transaksi obat-obatan ilegal yang gagal dan disaksikan oleh seorang pemburu. Kemudian, seorang pembunuh bayaran ditugaskan untuk menghabisi nyawa pemburu tersebut meski terdengar tidak terlalu unik. Namun arahan dari Koen bersaudara membuat film ini memiliki ciri khasnya sendiri. Terutama dari senjata si pembunuh bayaran Anton Chigur yang berupa pompa untuk membunuh sapi di tempat jagal. Kombinasi dari penceritaan yang detail dan sinematografi yang menakjubkan membuat film ini hadir sebagai salah satu film pembunuh bayaran terbaik yang pernah ada. No Country for Old Men memiliki rating sebesar 8,1. Dan itu dia ke 10 film pembunuh bayaran terbaik yang 7 menit sarankan untuk kalian tonton. Jika menurut kalian ada yang terlewat dan mungkin kalian punya pengalaman soal film-film ini, langsung komen aja di bawah. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk selalu nonton video-video dari channel 7 Menit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.